Hai nah Pemirsa teman-teman kembali lagi ke channel saya di channel Tuti Rose nah saya akan menjelaskan ini ada buah seperti buah jenis timun nah ini buah timun nah ini saya dapat dari teman dari tempat teman tadi kebetulan saya main ke rumahnya dan ternyata di tanah kosong itu tumbuh ini timun Jepangnya gitu ya Nah ternyata liar disitu banyak emang ini tumbuhan liar ya kalau di kampung saya juga di hutan-hutan itu banyak kadang-kadang ada kadang banyak kadang nggak ada gitu nah ini saya ambil karena di ini di sini nggak ada jadi saya ambil untuk ambil bijinya buat bibit ditanam di depan rumah tuh nah kebetulan saya itu waktu kecil pernah lihat tumbuhan begini di tanah luas itu tanah lihat gitu ya tumbuh lihat kebetulan nama bapak saya tuh ke sawah gitu nah ada temen ini tapi bapak saya ngambil daunnya doang nah itu untuk apa Pak ini daunnya bisa dimakan katanya gitu di lalap itu enak nah ini dibawa pulang di kukus ya bukan dikukus di rebus sebentar nah buat lalap emang enak saya merasain air ininya daunnya tapi kebetulan tadi saya nggak metik daunnya ya daunnya tuh halus tidak berbulu tuh kecil eh seperti timun juga nah tapi saya nggak tahu kalau ini bisa dimakan atau enggak gitu waktu itu tapi kebetulan waktu saya umur 18 tahun saat di pulang kata itu saya lagi ikut kursus di depnaker kursus untuk persyaratan masuk ke pabrik garmin itu kan harus bisa jahit saat itu saya belum bisa jahit kebetulan orang depnakernya itu tiba-tiba di pinggir kantornya itu ya ada teman begini sengaja ditanam dia langsung ambil dimakan di tempat lah kok itu dimakan ya buahnya bukannya ini pak daunnya aja yang bisa dimakan enggak ini berhasil banyak tinggi nah hasilnya banyak terus apa namanya ya buahnya juga bisa dimakan oh saya baru tahu kan tapi saya saat itu nggak nanya ini buah apa namanya gitu dan saat itu juga beliau tidak menjelaskan hasilnya untuk apa-apa aja ya nanti saya akan cari tahu di Google nya hasilnya apa dan bagi yang sudah tahu yang lihat nah nanti silahkan komen ya di bawahnya nah ini namanya di daerah kalian itu apa dan hasilnya apa aja gitu biar ini akan informasi dari saya itu bermanfaat juga untuk kalian bagi yang belum tahu juga kan ini bisa dimanfaatkan juga tapi saya lihat di channel YouTube temen orang Thailand ya ini dimakan dilalap gitu tapi saya belum pernah ngelalap ini belum pernah saya coba karena saya agak sedikit takutnya karena kan belum tahu ini hasilnya apa terus rasanya juga ini aneh tadi saya ini eh digigit sedikit sama saya tuh Hai nih rasanya tuh yang deket bijinya tuh asem tapi disininya airnya manis manis-manis kayak apa ya ya kayak ubi nah ini nyepulen berakhir juga nih kalau ini tapi ini di atas kasur takut netesnya nah misalnya rumah temen juga ini enggak ada yang tahu kalau ini ada manfaatnya gitu enggak ada cuman saya ngerti tanya ini ada manfaatnya ada hasilnya eh teman-teman aku dapat ini loh kabar baru nih nah kebetulan kemarin saya lewat ini eh rumah kosong pas mau ke bank BCA kebetulan rumah kosong itu di belakang bank BCA nah di pagerin itu ternyata ada tumbuh ini timun Jepang nah saya ambil tiga halai eh tiga lembar ya tiga lembar daun apa sih daun ini timun Jepang ini nah sahabat saya ngambil tiga itu hanya untuk contoh tapi sebelumnya saya udah izin ya barangkali ada penghuni itu gaib jadi saya izin dulu minta ini tiga lembay untuk memenuhi persyaratan di sini lah bukan persyaratannya biar ngasih tahu lah ini seperti ini bentuk nah nah ini daun itu halus yang enggak ada berbulu loh halus lembut nah bentuknya seperti lope gitu ya nah ini lembut loh dipegangnya itu seperti apa sih seperti kulit saya lah tapi bukan kulit saya kulit bayi lah nah ini lembut banget itu nah ini seperti ini bentuknya ya perhatiin ya nah ini emang bisa dilanap cuman saya pernah nyobain yang ini daun-daunnya doang gitu kalau buahnya belum nah Insyaallah kapan-kapan saya akan memasak ya menumis akan saya coba mengkonsumsinya dan untuk memasaknya itu bagaimana rasanya kalau sudah mateng gitu kalau masih mentah emang rasanya itu sepet dan daunnya itu memang enak kalau untuk di lalap itu saya pernah nyoba waktu kecil nah tapi saya akan nyoba buahnya ini ada beberapa buah nah itu disitu tumbuh juga ya tapi saya ambil sedikit nah kalau ini apa buahnya nggak tahu seperti apa nanti kalau itu saya akan coba untuk ditumis ya nah saya akan rasakan itu khasiatnya pada tubuh saya itu seperti apa dan bagaimana reaksinya gitu ini termasuk tanaman sayuran ya kalau menurut saya sih gitu itu nah untuk temen-temen yang sudah lihat eh silahkan ya komen dan jangan lupa di-share di-lag juga tapi ya ya maaf ini saya bikin videonya masih berantakan ya soalnya saya nggak ini nggak nyanyi si rambut cuman di-share di gelung dua nggak sempet ini ya ya udah biarin nggak papa ya emang saya kan naturanya emang seperti ini jarang dandan jarang makeup biasanya kalau di kamera saya sering itu tapi ini nggak lagi ini cuman nanti saya akan cari informasinya ya ini khasiatnya apa aja dan akan saya jelaskan satu persatu tapi nama ilmiahnya saya nggak ngerti ini apa nah teman eh sekarang saya dapat informasinya nih termasuk ini adalah nama aslinya itu nama ilmiahnya buah cocinia dan orang menyebutnya itu timun tikus timun mini timun jepang atau timun padang nah ini bukan termasuk kelompok mentimun atau kekembar namun banyak berbagai manfaat dari buah yang satu ini dan dapat mengobati darah tinggi sakit panas dan lain-lain dan lain-lain terserta apa sini selalu tahu untuk mengobati diabetes dan juga untuk mengobati angker nah rasanya ada manis dan asam segar jadi menjadikan buah ini dapat dimakan seketika dipetik gitu ini memang bisa ya buahnya juga dimakan nah ini banyak manfaatnya juga loh ya temen-temen nah ini tanamannya memang seperti lambat gitu tapi ternyata kok ini ada ya beberapa rumah gitu tanaman ini bisa untuk dijadikan tanaman hias di depan rumah atau di samping rumah gitu dan disamping itu ini termasuk tanaman sehat ya dan banyak manfaatnya dan bisa juga untuk dapat dimanfaatkan bisa jadikan sayur dan untuk lelapan juga untuk dijus yang mudah matangnya itu bisa dan ternyata khasiatnya dan manfaat dari timur mini ini yaitu ada tujuh ya manfaatnya yaitu satu mengontrol kadar gula darah dan kedua untuk mengatasi sakit kepala dan ketiga untuk mencegah kanker dan keempat yaitu baik untuk kesehatan rambut dan akar rambut juga dan kelima untuk menurunkan kadar kolesterol berarti ini bisa untuk diet ya dan baik nomor enam itu ya baik untuk kesehatan kulit dan kecantikan dan bisa untuk jadikan masker dan ketujuh untuk menurunkan berat badan nah dari ketujuh manfaat itu dari timun timun padang atau timun mini ini memang tumbuhan langka ya untuk ini baik untuk kesehatan ya udah terima kasih banyak ya atas video saya dan kalian udah menonton video saya dan air kata saya terima kasih terima kasih banyak jangan lupa subscribe ya ya sayang tada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh